Tapi dia tuh suka judi, judinya tuh menang terus, gitu, Ma. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa yang menurut dia? Apa yang menurut dia? Ya, padahal itu istrinya tuh sudah nolak, itu sudah, apa tuh, ya udah ngibilangin tuh, ngomongin, gitu, gak boleh, itu tuh haram, gitu. Itu tuh gimana, Ma, solusinya? Hari ini ibu-ibunya semangat banget, hebat. Tolong tahan buat ibu semangat. So, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk bertanya lagi, ya. Siapa yang mau nanya? Ya, yang biru dulu, puter, Ma. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Mama, yuk. Ha, yuk. Kenalkan, nama saya I.I. Suhati dari Tasikmalaya, dari Majista Darul Palah. Oke, sama nggak? Ada teman cerita, suaminya tuh kerja kantoran, gitu. Tapi dia tuh suka judi. Judinya tuh menang terus, gitu, Ma. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Astagfirullah. 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 Ya, dia itu katanya nambah-nambah uang dapur, gitu. Nah, padahal itu istrinya tuh sudah nolak, gitu. Sudah apa tuh, ya udah ngibilangin tuh, ngomongin, gitu. Gak boleh, itu tuh haram, gitu. Itu tuh gimana, Mas, solusinya? Solusinya haram is. Innamal Khomru Wal Maisir. Solusinya homar, judi. Itu diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan setan. Teman is bilang, lumayan namah-namah. Lumayan itu yang halal. Yang haram, tetap haram. Membawa sekeluarga teman is tadi ke neraka jahannam. Ngomong sama dia. Ya, ya, ya. Yang ngomong lumayan tuh suaminya, ya lumayan lah buat tamah-tamah. Makanya, jangan mau. Jadi bini juga kerja, nyari duit. Bisa kok. Punya tenaga, punya kemauan, punya waktu. Makanya jangan hanya minta sama suami. Kalau suami kurang mencukupi, kita tambahin. Jualan uduk, jualan nasi kuning, jualan kunungan, jualan baju. Apain aja. Bisa jadi duit yang halal daripada makan. Anda bayangkan. Suami bilang, lumayan. Nambah-nambahin. Nambah-nambahin dosa. Rasul bersabda daging darah yang tumbuh dari makanan haram. Itu adalah makanan api neraka. Is bilang sama tetangga anda. Ya, ya, ya. Seluruh keluarga kena. Jadi kalau istri tahu sumber rezeki suami itu dari yang haram, ingatkan. Iya, wajib. Kalau terus-terusan, mundur. Daripada kita terbawa ke dalam api neraka. Yang dimaksud musuh, boleh jadi suami kita, istri kita, mengajakkan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, nggak usah sholat, jalan-jalan aja. Misalnya lagi jalan-jalan, sholat mantar aja. Gampang, bisa dijama. Padahal senggang. Misalnya saja kayak tadi. Makanan haram, udah jelas judi. Lumayan. Lumayan dari mana? Itu setan yang ngomong. Kalau anda istri yang punya tujuhnya, semuanya adalah setan. Tempat yang adalah kajahanam. Kalau ini juga, Mama. Sama ya. Pinjam uang itu ya. Sekarang uang riba. Renta. Apa teh? Kosipa. Nah, kan katanya kalau nggak pinjam itu ya modal dimana? Katanya. Itu kan bisa nuntut. Bisa nyicil bayarnya. Gitu. Muntan ya. Tidak ada pembelaan. Modal kita Al-Quran dan Surah Rasul. Silahkan anda lihat dalam Al-Baqarah 275. Dihalalkan jual beli diharamkan riba. Siapa yang dosa? Yang minjemin. Yang minjem. Yang nunjukin. Yang nganterin. Yang jadi saksi. Semuanya dosa. Kata Iis. Dari mana? Kalau nggak itu. Makanya di pengajian bikin uang simpan pinjam. Itu boleh. Karena kalau kooperasi keuntungannya buat semua rame-rame. Haram. Tidak penawaran. Oke. Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitu hati-hatinya kita kalau ada urusan dan harta ya mah ya? Betul. Oke. Karena menentukan neraka atau suka. Ya. Kalau judi mah antara menang dan kalah lebih dosa yang mana? Menang dosa. Kalah dosa. Gue nggak kepancing pan. Eh pan gitu di kantong gue kelakuan lo lah. Sama-sama dosanya ya. Oke kalau gitu. Lanjut lagi deh kalau gitu. Siapa menanya? Yang di sini deh Mangga. Sok. Pinggi. Yang muda ini yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Mama yuk. Perkenalkan nama saya Indira Mutiara Arifin dari Majlis Taklim Aliklas Kabandungan. Oke umur berapa kamu teh? Tujuh belas. Wah hebat ambil ayam. Sudah aktif mengaji. Sok. Mau bertanya mah bagaimana caranya menyikapi suami yang setiap bertengkar selalu menyalahkan ibadah istrinya. Kamu sudah menikah? Sudah. Ya Allah. Sudah Fahri. Fahri kameramen gini aja weh weh. Udah nikah Fahri jadi ganggu. Saya tanya kamu nikah udah berapa lama? Baru. Baru. Sudah isi? Sudah punya anak? Belum. Oh belum. Baru kemarin banget. Maaf. Yang namanya orang menikah. Anda lihat alisaat pertama. Ya ayuhana setakmu rabbakumullahi hollakum min nafsi wahidah. Wa hollakum min ha zaujah. Menikah adalah pasangan. Pasangan itu saling. Suami mengerti istri. Istri mengerti suami. Suami ngalah demi istrinya. Istri ngalah demi suami. Kata Intan Masya Allah ini suami maunya nyalahin bini mulu. Ini salah. Makanya. Silahkan. Anda lihat. Anisa 35. Pain hiptum sikoko bainihima. Pabatu hakama min alihi wa hakama min alia. Kalau kalian takut ada sikok. Pertikeyan suami istri. Datangkan seorang wakil dari laki-laki. Seorang wakil dari perempuan. Kalau dua-duanya niat mengisrahkan mendabaikan. Allah buka hati suami istri. Kalau tidak ada niat mengisrahkan. Tidak akan dibuka. Puntan. Hidup jangan hanya menyalahkan orang. Kita manusia yang sempurna. Maka harus ada orang ketiga. Wakil tadi. Menyampaikan kepada pasangan yang tukang menyalahkan orang lain. Boleh jadi kakaknya. Boleh jadi emaknya. Pamannya. Sahabatnya. Siapapun itu. Kalau kita yang ngomong. Saya jamin angguran berantem dar-der-dor. Hmm. Emang suka disalah-salahin terus sama suaminya? Iya. Iya. Sebentar. Suaminya usia berapa? 20. Masih muda juga. Lalu tik deing. Lalu tikene. Contoh-contoh disalah-salahin itu gimana contoh kalau mau cerita? Ceritain aja. Maksudnya nyalahin ibadah setiap pertengkar malah nyalahin ibadah. Kayak percuma sholat, percuma ngaji. Sedangkan suami sendiri gak pernah ibadah, gak pernah sholat sama sekali. Punten hila. Percuma ngaji. Berarti punten. Maaf dalam tanah kutip. Percuma ngaji. Misalnya. Karena kalian melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang oleh suami dibandingkan dengan percuma ngaji? Misalnya. Contoh-contoh. Kesalahan apa? Kesalahannya cuma gara-gara HP. Misalnya. Main HP. Yang main HP siapa? Istrinya. Saya. Istrinya gara-gara main HP. Main HP mulu, percuma kamu ngaji. Percuma suami perhatiin gitu. Punten. Saya juga akan marah. Lu gak tahu diri. Maaf. Makanya saya tanya alasannya. Benar alasannya. Layani suami dia datang. Apalagi pengantian baru masih muda. Mau apa dia? Begitu. Yang salah zaman sekarang. Kebanyakan mahmud. Mamah muda. Nenek-nenek mah kagak. Kebanyakan lamaan main HP. HP. Saya yakin siapapun gak suka. Saya tanya. Apakah ketika anda main HP. Sudah siapkah semua yang dibutuhkan suami? Jawab dengan jujur. Tengah. 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 Tengah.